Pada teka teki kali ini, aku akan kasih kamu teka teki yang berbeda. Yap, teka teki tebak gambar. Aku akan kasih kamu clue untuk menebak nama-nama ikan air tawar. Kalau kamu makan atau memelihara ikan tersebut, kamu pasti bisa jawab. Coba jawab semua pertanyaanku dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Kalau sudah, langsung aja yuk kita mulai teka tekinya. Teka teki pertama Kalau aku kasih clue gambar kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini ikan air tawar apa ya? Cluenya, ikan ini merupakan ikan yang memiliki patil. Dan ikan ini tidak memiliki kumis dan juga gigi. Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, ini adalah ikan patin. Siapa nih yang suka banget makan ikan patin? Coba absen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki kedua Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Cluenya, ikan ini merupakan ikan yang memiliki adaptasi di lingkungan ekstrim. Ikan ini sangat enak dikonsumsi dan pasti kalian pernah memakannya. Wah, ini sih gampang banget ya. Coba ditebak dari sekarang. Kalau kamu jawab gurame, kamu bener banget. Tadi kalian jawabnya bener atau salah nih? Buat yang masih jawab salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ketiga Hayo, kalau aku kasih gambar kayak gini, kamu tau juga gak ya? Cluenya, ikan air tawar ini memiliki nama juga dengan yang air laut tuh. Ikan ini memiliki perbedaan dengan adanya warna merah di dadanya. Kira-kira kamu tau gak ya ini ikan yang mana? Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Jawabannya adalah bawal. Hayo, kamu jawabnya apa nih? Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki keempat Kalau cluenya kayak gini, apakah kamu bisa menjawabnya? Ikan air tawar ini memiliki julukan ikan berkepala ular. Dan gokilnya, ikan ini bisa bernafas langsung dengan udara. Wah, jadi makin gampang gak tuh? Coba ditebak dalam 10 detik. Yup, jawabannya adalah gabus. Selamat ya buat kalian yang berhasil menjawabnya. Di sini ada gak yang suka makan ikan gabus? Coba absen di kolom komentar ya. Teka teki kelima Di teka teki kelima, gambarnya seperti ini guys. Ikan ini merupakan ikan kecil yang dulu sering ditemukan di pinggir sungai dan memiliki rasa yang enak. Wah, kalian tau gak ya ini ikan apa? Coba ditebak dulu dan waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Ya, betul banget jawabannya wadar. Tadi kalian jawabannya apa nih? Yuk kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke enam Di teka teki ini, coba lebih fokus ya. Kira-kira kalau klunya gambar ini, menurut kamu ini ikan air tawar yang mana ya? Ikan ini merupakan predator di air tawar. Dan biasanya juga dipelihara sama orang banyak nih. Wah, ini sih gampang banget ya. Coba ditebak dalam 10 detik. Yap, betul banget jawabannya Toman. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Tingkatkan poinmu ya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke tujuh Kalau klunya kayak gini, kamu tau juga enggak? Ikan air tawar ini biasanya sering dijadikan ikan konsumsi menjadi ikan asin. Dan ini juga merupakan ikan yang bisa dijadikan ikan hias. Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Jawabannya adalah sepat. Gimana? Gampang banget kan? Kita capcus ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke delapan Sekarang kalau kamu lihat gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Kalau ini sih, kalian pasti ada yang tau. Ikan air tawar ini sering ibu kalian masak dan kalian makan. Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Gimana? Kamu jawab apa nih? Jawabannya ikan mujair. Hayo, jawaban kita sama enggak nih? Teka teki ke sembilan Kalau clue-nya kayak gini, kamu tau gak ya? Ikan air tawar ini adalah ikan yang berkumis dan memiliki patil. Memiliki badan yang sangat licin kalau kalian pegang tuh. Wah, ini sih langsung pada tau dong. Coba ditebak dalam 10 detik. Jawabannya adalah lele. Gimana? Gampang atau susah nih teka tekinya? Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke sepuluh Kalau clue-nya kayak gini, kamu tau juga gak ya? Ikan ini kalian semua pasti udah tau. Karena ikan ini merupakan ikan yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia. Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Jawabannya adalah mas. Gimana? Gampang banget kan? Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke sebelas. Kalau clue-nya kayak gini, kamu tau juga gak ya? Ikan ini terkenal dan sangat digemari sama orang Asia Tenggara. Wah, kalian pasti udah tau dong ikan air tawar satu ini. Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Jawabannya Tawes. Gimana? Susah atau gampang nih teka tekinya? Pasti kalian masih bisa jawab kan? Teka teki ke dua belas. Kalau aku kasih petunjuknya kayak gini, kira-kira kamu tau gak ya? Hayo, kamu harus lebih teliti. Ikan ini terkenal banget dimanfaatkan untuk terapi kaki. Langsung aja waktunya, 10 detik untuk kamu jawab. Jawabannya Ikanilom. Ada yang bener gak nih jawabannya? Kita capcus ke teka teki terakhir. Teka teki ke tiga belas. Hmm, gimana kalau clue-nya kayak gini guys? Kamu tau gak ya? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Kamu tau gak jawabannya? Kalau kamu tau jangan lupa ya, kasih tau kita di kolom komentar. Nah itu dia guys, teka teki tebak nama ikan air tawar yang paling sulit. Gimana menurut kalian? Seru banget kan guys? Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tau aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka teki kayak gini, boleh dong di-share ke temen-temen kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out. Sub indo by broth3rmax